Penjelasan mendalam terkait bantuan FIFA yang dibekukan untuk sepak bola Indonesia Dikutip dari laman resmi FIFA, sanksi administratif yang diterima Indonesia berupa pembekuan dana forward Tapi belum ada kepastian sampai kapan Indonesia tidak menerima dana tersebut Dalam situs resmi PSSI, arti dana forward adalah bentuk bantuan yang diberikan FIFA untuk keperluan operasional federasi Dan dana tersebut digunakan untuk memajukan sepak bola masing-masing anggota FIFA mengemas bantuan itu dengan nama program FIFA Forward Dalam rilis FIFA terakhir, program forward sudah sampai jilid ketiga alias FIFA Forward 3.0 Setidaknya ada tiga hal yang difokuskan dalam program FIFA Forward kali ini Antara lain, pertama peningkatan investasi dalam pengembangan sepak bola Kedua, dampak yang muncul dari pengembangan sepak bola Dan ketiga, pengawasan berkelanjutan untuk memastikan semua dana digunakan secara penuh tanggung jawab Artinya FIFA akan memberikan anggotanya sebanyak 5 juta dolar AS untuk operasional dan pengembangan sepak bola mereka Ada pula tambahan 3 juta dolar AS untuk merancang proyek jangka panjang sepak bola anggota FIFA Lalu tambahan 1,2 juta dolar AS untuk pembelian perlengkapan untuk federasi sepak bola Sehingga terkait pembekuan dana forward tersebut PSSI akan terancam kehilangan bantuan 9,3 juta dolar AS atau setara dengan 140 miliar rupiah Terakhir kali perlu diketahui Indonesia menerima bantuan FIFA untuk membangun training camp Senilai 5,6 juta dolar AS atau senilai 86,5 miliar rupiah pada awal Maret 2023 Dan bisa saja terjadi FIFA tak lagi menyetorkan dana forward lainnya untuk Indonesia Sebab buntut gagalnya biara dunia U20 yang digelar di tanah air Tapi pada akhir pernyataan FIFA menegaskan akan terus memberi bantuan untuk transformasi sepak bola Indonesia jika diperlukan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!